Oke guys, kembali lagi di channel Aji Stai Flo Di video kali ini, seperti biasa Gue bakal kasih referensi Staycation di Jakarta, kamarnya itu Tipe apartemen, jadi Cocok banget buat kalian yang mau ngajak keluarga bareng Langsung aja, check videonya Check it out Sub indo by broth3rmax 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 Kita langsung review, di sini pasti tempat-tempat untuk narutas atau lainnya, jadi gue taruh-taruh dulu guys. Terus kita cek nih di bawah, ada sandalnya guys, ntar aja ya, kita mau sekalian review. Ini kosongan, di sini ada tempat makan, jadi buat rame-rame kalau makan udah ada tempat khusus, langsung kita coba di sini ada wastafel. Terus ada ini juga, buat pemanggang roti, bisa buat panas-panasin juga airnya. Kopi-kopian, teh, cangkir, dan di sini ada kompor elektrik, jadi udah mantep lah. Ini malis banget, perlengkapan. Di sini ada... Nah, ini tempat-tempat sampah guys, bisa dilihat. Coba, kelihatan nggak? Oke, terus di sini. Wow! Sendok-sendok, pisau, terus ada juga no panci. Nah, gue juga bawa mie guys, jadi kalau mau ngerebus-rebus bisa lah. Terakhir di sini. Oh, kosong. Dia dari atas ini guys. Piring-piring. Gelas-gelas mangkok, bisa lah ya. Nah, kita lanjut ke sini guys. Ada microwave, jadi kalau mau manas-manasin, apa bisa. Dan kalau kita buka di sini, ada dispenser guys. Jadi, minum-minum aman lah. Berede banget dia. Terus, kulkas. Kalau kalian punya minuman dari luar atau apa, bisa taruh di sini. Nah, ini penasaran nih. Kita baktubakan guys, apa guys isinya? Kita pasti mikirnya nih, kayak baju-baju buat yang putih-putih gitu kan? Kalau dilihat dari bentuknya. Kita disuruh dorong secara bukanya. Wah, ternyata masih cuci guys. Gila. Gokil, gokil. Mantap, mantap. Jadi, kalau habis berenang atau apa, kalian bisa cuci dan keringin dulu. Jadi, sampai mau pulang, udah aman. Kita lanjut. Di sini, ada sofa guys. Coba nih. Sofa, ada lukis-lukisan. Di sini guys, kita dapat makanan untuk buka atau makanan yang dihidangkan untuk awal masuk. Terus juga di sini, kalau mau santai, sakit. Di sini ada dari Angel Jakarta, di mana ada panduan destinasi seputar DKI Jakarta, bahkan ada yang Hidden Games. Kita coba buka dulu guys. Sambil duduk-duduk di sini. Coba. Asik. Nah, di sini contohnya tuh Ragunan, Mangrove, Ciputra Art Planner, Ramli Mustafa, dan lain-lain lah pokoknya. Nanti kita bisa cek-cek guys ya. Sebelum kita keluar, karena di luar itu ada balkon, kita coba lihat dulu nih di sini ada TV besar banget. Bisa buat nonton bareng-bareng. Dan kita masuk ke ruangan di sini. Di sini ada dua ruangan kamar. Nah, yang satu, ini yang kamar utamanya guys. Ya, kita bisa lihat luas banget. Nah, di sini juga ada TV-nya guys. Jadi, santai aja kalian kalau mau di sini sambil nonton TV ada. Terus juga lemari-lemari. Mau ngaca. Nah, ini banyak guys. Mau berangkas juga ada guys. Terus, kita satu lagi ke kamarnya. Ada apa ya guys? Di kamar satunya ini, udah dua kasur ya. Jadi, buat kalian yang mau pisah-pisah, bisa di sini. Pokoknya ini ruangan tuh keluarga, cocok buat atau teman-teman rombongan. Bisa lah guys, lemari juga ada juga. Eh, nampak. Nah, satu lagi terakhir, yaitu kamar mandinya. Kamar mandinya udah bersih, megah. Pokoknya mantep dah nih guys. Keren, keren, keren. Ya, langsung kita ketengah lagi. Wah, langsung view-nya ini gedung-gedung Jakarta guys. Kalau malem pasti bagus nih. Nanti malem kita bakal shoot juga, seperti apa view-nya. Oke, kita tutup karena berisip. Ini gue mau jelasin juga ke kalian, kalau tipe kamar yang gue pesen itu adalah bedroom, apartemen. Jadi, kamarnya luas banget, cocok buat keluarga, buat tempat orangan. Nah, di sini juga gue tuh pesen yang tiga orang, jadi include sarapan juga tiga orang. Berhubung gini lagi puasa, jadi sarapannya diganti ke sahur. Jadi, nanti makanannya diantar ke sini guys. Abis itu guys, udah review kamar nih. Nanti kita langsung aja lihat fasilitas yang lainnya, seperti kolam renang dan lain-lain. Kita penasaran ya, ada di mana kolam renang ya. Nah, setelah review kamar tadi, gue mau coba explore fasilitasnya. Sebelum itu gue tanya lokasi-lokasinya ada di mana. Halo, selamat sore pak. Mau tanya ini untuk gymnya itu di sebelah mana ya? Oh, berarti sama dengan kolam renang ya. Setelah tahu info fasilitasnya ada di mana, jadi kita langsung aja keluar. Yang jelas katanya itu ada di pantai R atau rooftopnya. Jadi, ada apa aja nih di sana. Kita naik sekali lagi guys. Ternyata sudah ada perbaikan. Naik lagi ke atas guys. Wah, gila sih. Sepi banget guys. Udah kayak punya gue nih kalau berenang nih. Wah, enak nih berenang guys ntar malam. Coba lo. Tuh, lihat tuh view-viewnya tuh. Nah, ini kita langsung foto-foto dulu guys. Nah, ini kita langsung foto-foto dulu guys. Wah, guys. Jadi, kita sekarang ini udah sahur guys. Udah waktunya untuk sahur. Dan gue mau cerita juga kalau semalam itu udah dateng temen-temen gue. Jadi, di sini totalnya udah ada 4 orang. Termasuk kameramen. Jadi, gue bakal bangunin sahur mereka dulu nih. Kayaknya belum pada bangun nih. Oke, guys. Kita coba dulu. Aduh. Coba dulu nih bangunin dulu. Nah, lo. Oh, iya. Kita setel ini dulu guys. Pake lagu Mimi Peri. Coba ya. Bentar-bentar. Kita search dulu guys. Mimi Peri. Sahur. Sahur. Gila-gila-gila guys. Kalau nggak dibangun nih. Aduh. Mimi Peri. Sahur. Nah. Bersiaplah hal yang semuanya akan aku bangunkan. Tunggu aku. Jam tiga. Bersiaplah. Akan aku bangunkan semuanya. Bangun. 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 Bakun. Bangun. Ini guys. Temen-temen gue guys. Bangun. Bangun woy. Lampu-lampu. Bangun. Langun. Bangun. Bersiaplah. Dih priced. bangun 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 udah bangun nih sahur sahur pokoknya udah sahur guys tuh guys nih namanya Median Sastro Wodoyono No si borbor Ludwig si bor udah sahur 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 nah guys dia nah harapan kali ini gua pesen pengganti breakfastnya guys jadi ada pilihannya bisa nasi goreng mie goreng soto ayam sama Amerikan ngapirikan gitulah ini gue pilihnya nasi goreng aja biasa lah di Dali dan Indonesia nyari yang gampang ya pokoknya langsung makan dulu dah guys Oke guys berhubung udah pada standby semua di tempat makan jadi kita sahur dulu langsung aja makan-makan aduh mantep nih bor sebuah makan kita alangkah baiknya enggak gua aja lu lu pada doa aja Amin kalau mau berjalan nanti mau rezeki tanah maksudnya Amin lalu nanti niat gini bos iya cuman gapapa Nah guys segitu aja rekomendasi untuk staycation kali ini buat yang penasaran staycation lainnya jangan lupa untuk subscribe channel Aji Sayfulo bye-bye